Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tipun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com, persembahan wihil dan klinik sehat untuk sehat islami dan alami. Hmm, nanti gini, tensi itu tidak hanya ansi harus herbal dulu. Ini sedikit saja saya terangkan, tapi biar lebih itu. Tensi itu kan salah satu faktornya adalah tingginya cairan atau banyaknya cairan di dalam sirkulasi darah, atau pembuluh darahnya ciut, atau cairan yang kelebihan itu tidak bisa dibuang. Jadi yang paling penting dalam pengobatan hipertensi bukan hanya dengan herbal, tetapi bagaimana mengubah pola hidupnya. Salah satunya yang paling sederhana adalah bagaimana membuang garam dan membatasi garam dulu. Jadi tolong diganti garamnya yang rendah natrium, atau kalau perlu tidak pakai garam terlebih dahulu sementara waktu. Atau pilihlah yang rendah natrium, kalau mungkin merek, mohon maaf saya sebut misalnya nutrisalin, atau lososa, losodium sal. Yang kedua, buang itu garamnya. Dengan cara apa garam itu dibuang? Yang paling mudah adalah dengan berkeringat. Keringat kita kalau dirasakan asin. Maka itu buanglah garam itu dengan berkeringat. Olahraga sekaligus berjemur, maka itu akan membuang garam. Ya, terus kemudian ada cara yang lebih sederhana lagi. Timur dan seledri itu bisa membuat juga. Kalau pakai tanaman-tanaman obat, pilih yang paling sederhana dulu. Jangan langsung yang berat-berat. Langsung pakai sambiloto, waktu hati-hati. Sambiloto bikin sembelit. Sambiloto juga bisa menyebabkan hipoblikemi. Saran saya pakai timur dan seledri terlebih dahulu. Kalau tidak berespon, coba diperbanyak bawang putihnya dulu. Kalau tidak berespon, baru boleh pakai tanaman-tanaman obat. Jadi saran saya pun, kalau mau beli tanaman obat itu nanti kalau memang ini tidak berespon. Banyak pasien yang berespon hanya dengan kelingatan, terus-terusan, garamnya dibatasi, pikirannya dibikin bahagia, tahajudnya diperkuat, senyumnya diperbanyak, pensinya bagus. Tidak harus pakai obat ansih. Herbal pun juga harus hati-hati kalau tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis, tidak atas sembarangan. Ini ibu, khawatir sekali ini. sambiloto, tensi turun, tapi sembelit. Daun salam memang bisa nurunin tensi juga, tapi juga bisa nurunin gula juga dan bikin sembelit juga. Jadi harus pas pada ini. Mengkudu juga harus kombinasi ini. Udah sambiloto, salah mengkudu, takutnya drop. Jadi langkah konkretnya harus pahami dulu bagaimana mekanisme hipertensi. selamat menikmati.